Melihat proses pemotongan ayam menggunakan mesin otomatis. Pemotongan ayam di pabrik besar ini dikerjakan 90% menggunakan mesin. Penasaran? Berikut pemrosesannya. Lain dari pemotongan ayam tradisional, pabrik pemotong ayam modern harus mengikuti standar kesejahteraan dan halal. Berikut prosedur umum yang dilakukan pabrik pemotongan ayam. 1. Proses pembersihan. Ayam digantung di atas konveyor dan meletakkannya pada huk gantungan besi, yang sebelumnya disemprot dengan disinfektan. 2. Proses pemotongan. Pemotongan dilakukan dengan memotong 4 saluran antara lain vena jugularis, arteri karotidea, esophagus, dan trachea. 3. Proses pencabutan bulu. Ayam direndam dalam air panas dalam suhu 51,3 sampai 51,8 derajat. Pencabutan dilakukan menggunakan mesin pencabut otomatis dengan rubber thinner. 4. Pengambilan bagian dalam. Ayam berpindah ke mesin yang secara otomatis membuka bagian tengah ayam untuk menghilangkan bagian dalam ayam. 5. Proses pencucian. Dilakukan pencucian luar dan dalam karkas. Bagian dalam karkas disiram menggunakan alat bernama retracting shaft dengan semprotan bertegangan tinggi. 6. Pembekuan dan pengemasan. Beberapa bagian ayam seperti sayap, paha, dan dada dipotong sesuai dengan kebutuhan produk. Agar ayam tetap segar, ayam dicelupkan dalam air dingin lalu dipaparkan udara dingin. Produk lalu dikemas dan dibawa ke tempat tujuan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!